Shalom saudara-saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku, Hidup Yang Menyehatkan. Pakaian yang tidak pantas, kaki dan tangan kedinginan, jantung gagal dalam upayanya, dan anggota badan terbiasa dengan hawa dingin, dan darah yang tertarik dari kaki dan tangan karena kedinginan masuk kembali ke paru-paru dan otak. Akibatnya terjadi peradangan serta sumbatan paru-paru dan otak. Jika kaki dan tangan bisa mendapatkan penutup tambahan yang biasanya ditaruh pada bahu, paru-paru jantung dan sirkulasi menyehatkan bisa dialirkan ke daerah tangan dan kaki. Maka organ vital akan melakukan tugas mereka dengan baik, hanya dengan pakaian yang menjadi bagiannya. Saya memohon kepada Anda sekalian para ibu, apakah Anda tidak merasa susah hati dan sedih melihat anak-anak Anda pucat dan kerdil, menderita radang selaput lendir, influenza, batuk dan sesak nafas, bengkak lenjar tampak pada wajah dan leher, peradangan dan sumbatan paru-paru dan otak. Sudahkah Anda mempelajari dari penyebab sampai pada akibatnya? Membiarkan tangan dan kaki tak terlindungi dengan baik telah menjadi penyebab dari sejumlah besar penyakit dan kematian dini. Adalah penting bagi kesehatan agar dada bisa mendapat tempat untuk berkembang sepenuhnya, supaya paru-paru disanggupkan menerima inspirasi udara sepenuhnya. Banyak yang mati karena penyakit paru bisa saja masih menjalani masa hidup yang semestinya, kalau saja mereka berpakaian sesuai dengan hukum-hukum keberadaan mereka. Kekuatan sistem tubuh dalam tingkatan yang luas tergantung pada jumlah udara segar yang dihirup. Jika paru-paru dibatasi, kuantitas oksigen yang diterima masuk juga terbatas. Darah jadi dilemahkan dan diikuti oleh penyakit. Tangan yang telanjang memaparkan bayi pada hawa dingin yang konstan dan sumbatan paru-paru dan otak. Paparan ini menyediakan jalan bagi si bayi menjadi sakit dan kertil. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kalosan Barat. Tuhan Yesus memberkati.